Hari ini kita lanjutkan kembali kita akan belajar kebenaran firman Tuhan Saya berdoa kebenaran yang kita mengerti ini Akan memerdekakan kita menjadi manusia yang menjadi serupa segambar dengan Kristus Karena kalau tambah hari kita belajar firman, karakter kita gak berubah Patuh dipertanyakan, jangan-jangan kita hanya seneng mendengar tapi gak seneng melakukannya Harusnya kehidupan kita akan terus berubah menjadi serupa segambar dengan Kristus Sehingga orang bisa melihat karakter, sikap, perbuatan, tindakan kita, keputusan kita Mencerminkan orang-orang yang mengasihi Tuhan dan orang-orang yang sudah diubahkan Tuhan Kalau hari ini orang di sekitarmu gak bisa melihat manifestasi Kristus melalui karaktermu Patuh dipertanyakan, sejatinya engkau ini jadi orang Kristen apa tidak? Atau hanya sekedar KTPmu yang Kristen tapi kelakuanmu tidak mencerminkan bahwa engkau adalah orang Kristen? Saya berdoa, kita tambah hari tambah diubahkan Tuhan Semakin hari semakin mengasihi Tuhan Semakin hari semakin benar-benar jadi berkat bagi banyak orang Bukan menjadi batu sandungan Karena hari ini saya seringkali temukan orang-orang Kristen gampang ngomong sembarangan Menuduh orang sembarangan, menghakimi orang sembarangan Ngomong ngejelekannya, belum kenal, belum bergaul Sudah ngomong seenak perutnya sendiri Bahkan mencari kelemahan orang lain Baibu kalau engkau jadi orang Kristen ya Sudah pelayanan, sudah belajar Alkitab, sudah rajin ke gereja Tapi sukamu cari kelemahan orang, menjelekkan orang Itu sama dengan bersaksi dusta, karena itu menuduh Kalau kita gak bergaul dengan seseorang, kita gak pernah tahu loh kehidupan orang tersebut seperti apa di hadapan Tuhan Kalau kita hanya kenal luarnya saja, belum tentu kita tahu realitas kehidupan yang di dalamnya Dan kebanyakan kita ini suka ngomong yang di area luar Yang jadi bahan pembicaraan kita, bahan fitnah kita Nah kalau sudah seperti itu, artinya kita ini gak benar di hadapan Tuhan Saya berdoa Bapak Ibu bisa menjadi orang-orang yang benar-benar real mengasihi Tuhan Dan hidup menjadi berkat bagi banyak orang Bukan hanya ngomong sembarangan, posting perkara rohani Tapi pada praktek hidupnya hari-hari, mulutnya kotor, mulutnya jelek Suka menuduh orang, suka mempitnah orang Kalau sudah seperti itu, jangan pernah berharap mulutmu diurapin Tuhan Jangan pernah berharap hidupmu jadi berkat bagi banyak orang Justru menjadi batu sandungan Bapak Ibu, kalau engkau ingin menjadi orang yang punya kuasa dan otoritas Dari setiap perkataan mempengaruhi banyak orang kepada Kristus Jaga lidahmu dengan baik Jaga bibirmu dengan baik Jaga perkataanmu Saya sudah bahas tentang bibir, bahas tentang lidah, ini sudah banyak sekali Karena kita seringkali terjebak di area sini Seringkali tanpa kita sadarin Kita keceplosan ngomong jelek, ngomong buruk, ngomong yang gak patut Bahkan kita bisa menghakimin orang menurut penilaian kita sendiri Kalau sudah seperti itu, apa yang terjadi? Urusanmu tambah ruwet dengan Tuhan Coba kita akan lihat Kita perceberannya di pasal ini kita sudah pernah bahas Tapi saya mau lihat di Esra pasal yang keempat Mulai ayat yang keempat Maka penduduk negeri itu melemahkan semangat orang-orang Yehuda Yang membuat mereka takut membangun Ada orang-orang penduduk yang melemahkan semangat orang-orang Yehuda Karena waktu itu si Esra mau membangun baik Allah Bersama Nehemiah tentunya Dia membangun baik Allah Dan ternyata ada orang-orang yang melemahkan semangat orang Yehuda Hati-hati loh, perkataan kita ini bisa meruntuhkan seseorang Bisa menghancurkan seseorang Bisa membangkitkan atau bisa memulihkan orang Tergantung yang di dalam hati kita itu apa Kalau yang di dalam hati kita setiap hari kita isi kebenaran Kita dengar firman, kita dengar yang baik Sudah didengar patut dipuji disebut kebajikan Kita dengar tentang perkataan-perkataan yang penuh dengan iman dan otoritas Yang kita renungkan siang dan malam Seperti kitab Masmur Fasal yang pertama Pasti yang keluar dari lidah bibir kita pun perkataan-perkataan yang membangun Sebab yang keluar dari lidah bibir kita itu berasal dari hati kita Yang jadi masalahnya hari ini Hatimu isinya apa? Manifestasinya lewat perkataanmu Coba Perkataan yang melemahkan Membuat orang tidak semangat Berhatikan ya Bahkan selama zaman Kores, Raja Negeri Persia Sampai zaman pemerintahan Darius, Raja Negeri Persia Rajanya ganti Berhatikan, mereka menyogok para penasehat Untuk melawan orang-orang Yehuda Itu dan menggagalkan rancangan mereka Pada zaman pemerintahan Ahasiweros Pada permulaan pemerintahnya Mereka menulis surat tuduhan terhadap orang-orang yang telah menetap di Yehuda dan di Yerusalem Ini tuduhan, tujuannya untuk Menghasut Menggagalkan rencana Tuhan terhadap orang-orang yang mau membangun Baet Allah Orang-orang Yehuda ini Mau digagalkan Dengarkan baik-baiknya Setiap perkataan buruk orang Itu bisa Menghancurkan rencana Tuhan dalam hidupmu loh Kalau kamu renungin Berapa banyak orang sering kepikiran perkataan buruk orang lain Kalau orang Berkata baik Seringkali Kita gak kepikiran Kita biasa Tapi ketika ada orang ngomong jelek Kita sampai renungkan Bahkan itu siang dan malam loh Bukan firman Tuhan Bukan janji Tuhan yang kita renungkan Tapi perkataan buruk orang Harusnya yang kita renungkan adalah perkataan janji Tuhan Bukan perkataan buruk orang lain Dan memang ini jadi kenyataan Kalau ada orang yang nyakitin Mulutnya jahat Kelakuannya buruk Dan selalu ada di sekitaran hidup kita Makanya kita harus Pekah melihatnya Kita harus bijaksana Kita harus pakai hikmat Untuk melihatnya Supaya Hidup kita ini gak Terpengaruh dengan perkataan-perkataan orang-orang model seperti itu Bisa jadi Mulut mereka bisa dipakai iblis Untuk menghancurkan renungan Tuhan Dalam kehidupan kita Makanya kita harus peka Makanya kita harus ngerti firman Oh ini perkataan yang menghancurkan Gak usah dengerin Ini perkataan yang merendahkan Nyakitin Gak usah didengerin Lupakan Kalau Bapak Ibu Punya media sosial Saya sering kali lakukan ini Dan ngomongnya jahat Ngomongnya nyakitin Ngelukain Ngomong kotor Dan lain sebagainya Pasti saya blokir Saya gak mau dengerin manusia model kayak begini Dia kenal saya juga kagak Tapi menilai Saya enak perutnya Ngata-ngata Menuduh bahkan Orang-orang model kayak begini Dapat dipastikan Hidupnya sebenarnya lebih ruwet Hidupnya lebih kacau Tidak heran Yang keluar dari perkataannya Orang-orang seperti itu Bapak Ibu Kalau ada di sekitarmu Ada orang-orang yang gampang komentar negatif Jauhin Orang model kayak begitu Tak akan membawa Hidupmu dalam kebaikan Justru Engkau malah Kepaitan nanti Kalau bergaul dengan seperti itu Sudah tahu itu Duri Kamu deket-deketin Lama-lama kamu terluka Jauhin orang model kayak begini Doain cukup Tidak usah bergaul dengan orang-orang yang Mulutnya jahat Kelakuannya busuk Nanti rencana Tuhan Bisa batal dalam hidupmu Ternyata Yesus juga melakukan Hal Yang luar biasa Ketika mereka Menuduh Yesus Tuhan kita Coba kita sekarang Kita akan lihat di Matius wassal yang ke-26 Mulai ayat yang ke-62 Kita mulai di ayat yang ke-57 saja Sesudah mereka menangkap Yesus Mereka membawanya Menghadap Kayafas Imam Besar Disitu telah berkumpul Ahli-ahli Taurat dan Tua-Tua Ahli Taurat dan orang Tua-Tua Yang dianggap Tua-Tua Yang lebih bijaksana Ini tidak suka dengan Yesus Dan Petrus mengikuti dia Dari jauh sampai ke halaman Imam Besar Dan setelah Masuk ke dalam Ia duduk di antara pengawal-pengawal Untuk melihat Kesudahan perkara itu Imam-imam kepala Malah seluruh Makam agama Mencari kesaksian Palsu terhadap Yesus Supaya dapat Dihukum mati Imam kepalanya Malah mencari Kesaksian palsu Supaya Yesus itu Bisa dihukum mati Tetapi Mereka Tidak memperolehnya Walaupun tampil Banyak saksi dusta Tetapi Akhirnya Tampillah dua orang Yang mengatakan Orang ini berkata Aku dapat merupukan Bayi Tala Dan membangunnya Kembali dalam tiga hari Lalu Imam besar itu Berdiri Dan berkata Kepadanya Tidakkah engkau Memberi jawab Atas tuduhan Tuduhan saksi-saksi Ini terhadap engkau Tapi Yesus tetap diam Bapak ibu Kalau ada orang nuduh kamu Memfitnah Memperkatakan buruk Kita kadang Tidak perlu klarifikasi Kita cukup diam saja Yesus sendiri lakukan Ketika tidur di fitnah Diam-diam Dia saja Dia tenang-tenang saja Dia diam Nyantai Perhatikan Tetapi Yesus tetap diam Lalu Kata imam besar itu Kepadanya Demikianlah Allah yang hidup Katakanlah kepada kami Apakah engkau Mesias Anak Allah Atau tidak Jawab Yesus Engkau telah mengatakannya Akan tetapi Aku berkata kepada Mulai sekarang Kamu akan melihat Anak manusia duduk Di sebelah kanan Yang maha kuasa Yang datang Atas awan-awan di langit Maka imam besar itu Mengoyakkan pakainya Dan berkata Ia menghujatalah Untuk apa kita Perlu saksi lagi Sekarang telah Kamu dengar hujatannya Bagaimana pendapat Kamu Mereka menjawab Dan berkata Ia harus dihukum Mati Yesus gak Tanggepin loh Dia diem Diam aja Dia nyantai Perhatikan Sekarang Dimatius 27 Yaitu yang ke-12 Tetapi atas Tuduhan yang diajukan Imam-imam kepala Imam-imam kepala Dan tuan-tuan terhadap dia Ia tidak memberi jawab Apapun juga Di Markus 15 Yang ketiga Lalu imam kepala Mengajukan banyak Tuduhan terhadap dia Di Markus 15 Yang 4 Pilatus bertanya Pula kepadanya Katanya Tidak kangkuh memberi jawab Lihatlah betapa banyak Tuduhan terhadap engkau Yesus juga ngalami Tuduhan-tuduhan yang mengerikan Luar biasa Makanya kita ini Harus siap Menghadapi orang-orang Yang tidak kenal Tuhan Jangan kita malah Kebawa Dengan perkataan mereka Kan kita Menjadi serupa Segambar dengan Kristus Yesus sendiri Dituduh Difitnah Kita pasti ngalamin itu Karena gak semua orang Kan suka dengan kita Dan hidup kita ini Gak semua Orang juga suka Kita gak bisa Menyenangkan semua orang Dan gak semua orang Suka dengan kita Kalau kita ketemu Dengan orang-orang Yang gak suka dengan kita Dan mereka ngomong Ngomong buruk Ngomong jelek Memfitnah Bahkan memperlakukan Yang gak layak Dan lain sebagainya Diemin aja Yesus diemin kok Apa yang dilakukan Yusuf ketika dia Difitnah Dituduh Dia membelah diri Atau diam Dia diam Daniel Sadrak Mesak Habit Neko Ketika dituduh Difitnah Apakah dia membelah diri Dia diam aja Dengan kita berdiam Sebenarnya kita Memberi kesempatan Tuhan Untuk melakukan pembalasan Tapi Kebanyakan orang Kan pengen balas Tapi kebanyakan orang Kan gak terima Ketika diperkatakan buruk Ketika dituduh Hatinya terlalu terluka Dan sakit Biasanya reaksi Pertamanya Dibalis Dibalas Dengan kata-kata Dengan perkataan-perkataan Yang lebih menyakitkan Sekarang Kalau ada orang Memperlakukan buruk kita Diemin aja Kasih senyum aja Justru kita Perlakukan yang baik Yesus sendiri Yesus sendiri ngajarin kan Kalau ada orang membenci kita Kita disuruh mengasihi Disuruh mendoakan Tidak ada agama lain Ngajarin seperti ini Mata ganti-mata Gigi-ganti gigi Tapi Yesus ngajarin Kalau ada orang membenci kamu Doakan Berkatin dia Ini sesuatu yang ilahi Yang harus kita kerjakan Jangan sampai kita Kepancing dengan prinsip dunia Ketika ada orang Memaki kita Menuduh kita Ngata-ngatain jelek Kita Fitnah kita Kita kepancing Dan akhirnya bereaksi Tuhan bukan menjadi pembela Kamu membela dirimu sendiri Bagaimana mungkin Tuhan bisa membela kamu Diem Relax Enjoy Nikmatin hidup kita Toh kita gak minta makan Sama orang yang ngata-ngatain kita kan Kita makan sendiri Kita kerja Dan kita gak digaji sama dia kan Buat apa kita pikirin Tapi berapa banyak orang kepikiran Dengan perkataan buruk orang lain Sampai terluka Bahkan sakit hati Ada beberapa orang yang Terlalu sakit hati Sampai benci dan dendam Pengen melakukan pembalasan Dan lain sebagainya Karena apa Kamu pikirin Perlakuan orang lain Yang buruk Menyangkut hidupmu Kalau engkau Diperlakuan buruk oleh orang lain Dikata-katain buruk orang lain Dan kamu pikirin Kamu tambah sakit hati Gak ada gunanya sama sekali Toh orang yang memperkatakan Buruk tentang hidupmu Atau memusuhi hidupmu Dia belum tentu Tiap hari mikirin kamu Dan anehnya Kamu yang sakit hati Kamu pikirin dia terus Bahkan kalau ketemu Melihat Nek melihat mukanya Ada yang salah Yang harus kita perbaikan hari ini Jangan pernah pikirkan Perkataan buruk orang lain Gak usah dipikirin Enjoy saja Kita fokus sama Tuhan Kita jalan sama Tuhan Setiap hari Tuhan yang menjadi pembela kita Kita gak usah Ngurusin perkataan Orang lain Dan dengerin baik-baik Kalau engkau suka Nuduh orang lain Hari ini ada beberapa orang Yang suka ngomong jelek Tentang orang lain Suatu hari Engkau akan dituduh balik Karena apa yang kamu lakukan Terhadap orang Suatu hari orang akan Lakukan juga terhadapmu Mungkin kamu suka ngomong Menjelekkan orang Saya itu paling sering dicap Pendeta sesatlah Inilah Itulah Dan lain sebagainya Mereka gak tahu hidup saya Selama perkataan Orang itu gak sesuai Dengan apa yang Saya hidupin Saya gak usah berpikirin Tapi kalau ada orang Memperkatakan buruk Tentang hidupmu Dan kamu bikin kesalahan Kamu yang bertobat Tapi kalau kita ini melakukan Hal yang benar Posisi kita benar Di hadapan Tuhan Dan orang menuduh kita Orang mempitnah kita Diam aja Enjoy aja Kita serahkan sama Tuhan Urusannya tambah ruwet Itu orang yang mempitnah kita Kita kan orang yang diurapin Tuhan Kita ini adalah orang spesial Menjadi anak-anak Kesayangannya Tuhan Tuhan gak akan rela Seperti apa yang dilakukan oleh Saulus Ketika dia menganiai orang Kristen Yang dianiaya orang Kristen Zaman mula-mula Pengikutnya Kristus Zaman mula-mula Tapi ternyata Waktu dia Matanya dibuat Butar ketemu dengan kemuliaan itu Yesus berkata Saulus Kenapa kau menganiai aku Sebenarnya kalau ada orang menganiaya kita Kita disuruh mendoakan Supaya orang itu gak kena murka Tuhan Bapak Ibu Supaya orang itu bertobat Tapi karena kita jengkel Kita kesel Kalau orang itu kena murka Kita malah seneng Ada beberapa orang Ketika disakitin Dilukain oleh seseorang Bahkan berdoanya Pengen Tuhan kirim malaikat maut Menjemputnya Ada yang salah loh Kayak begitu Itu gak tepat dihadapan Tuhan Kita ini kan mau bertindak tepat Di hadapan Tuhan Hati kita kan harus tepat Sikap kita harus tepat Harus benar di hadapan Tuhan Jangan sampai kita bertindak salah Ngambil keputusan yang salah Dan ujungnya Malah apa yang kita perbuat Apa yang kita lakukan Tidak Didapatin berkenan di hadapan Tuhan Dalam segala hal Kita mau berjalan Setiap hari belajar firman Supaya didapatin berkenan Di hadapan Tuhan Kalau ada orang menyakitin Ada yang melukai Doain Minta ampun Sama Tuhan Supaya dia itu diselamatkan Diubahkan hidupnya Jangan sampai kena murka Tuhan Kalau dia kena murka Tuhan Apa yang terjadi Mati dalam kebinasan Makanya Tuhan suruh Kita memberkati Dan mendoakan Bukan Malah menyerang balik Kalau Bapak Ibu Disakitin orang Dan kau sampai Madek rasanya Ngomong sama Roh Kudus Roh Kudus Aku sakit dengan perkataan orang itu Tapi aku mau belajar ngampuni Berikan kemampuan Aku untuk mengampuni Berikan kemampuan Aku mendoakan Roh Kudus nanti berikan kemampuan Jangan ketika ada orang Menyakitin Dan kamu merasa Terus kamu langsung Sikat balik Dengan kata-kata yang menyakitkan Kamu gak jauh beda Dengan orang dunia Orang dunia kan Lakukan yang sama Seperti itu Bahkan ada beberapa orang Punya prinsip Kalau orang itu baik sama saya Saya akan baik Kalau orang itu jahat Saya akan lebih jahat Itu prinsip orang Gak kenal Tuhan Kita ini adalah orang-orang Yang mengenal Tuhan Yang ngerti kebenaran Yang harus kita hidupin Adalah sesuai dengan Apa yang Tuhan mau Dan Tuhan inginkan Supaya Semua orang diberkatin Melalui tindakan Sikap dan perbuatan kita Amen Ini gak mudah Ini gak mudah Bapak Ibu Dan ini kita akan Alami dalam setiap kehidupan kita Bisa saja pasangan hidupmu Yang ngomongnya ketus Atau engkau dituduh Di fitnah Mungkin orang lain Atau siapapun lah Atau netizen Netizen Indonesia ini kan Netizen yang paling sadis Kalau ngomong itu nyakitin Apalagi orang Kristen ya Wah Kalau komentar kalian pedes Dia merasa paling benar Sejagat raya Dia merasa paling suci Dan merasa paling Kenal Tuhan sendiri Dia bisa hakimi Orang lain semaunya sendiri Ngomongnya kasar Hati-hati Suatu hari Aku akan bertanggung jawabkan Di hadapan Tuhan Jangan sampai Gara-gara Sikap kita Respon kita Tindakan kita Apa yang kita perbuat Apa yang kita putuskan Itu menggagalkan Jata yang harusnya kita terima Bisa jadi jatamu Tidak sampai ke tanganmu Karena Lihat kelakuan Dan sikapmu Tidak menunjukkan Bahwa engkau ini menjadi orang Yang benar-benar mengasihi itu Hari ini saya berdoa Kita semakin hari Semakin diubahkan Menjadi serupa Segambar dengan Kristus Tujuannya belajar firman Segala Yang kita lakukan Segala yang kita perbuat Ini sesuai dengan Gendak Tuhan Bukan Dengerin to Bukan Kristen KTP to Banyak orang Kristen KTP Seringkali sikapnya salah Kalau sikapmu salah Nanti Reaksimu salah Ujungnya Kamu yang hadapin Juga salah Banyak hal yang harusnya kita terima Di hadapan Tuhan Malah kita gak terima Yesus itu sering dituduh Yesus sering divitah Kalau kita ingin menjadi serupa Segambar dengan Yesus Ya kita siap-siap saja Menikmatin semuanya itu Itu bagian yang kita pikul salib Sangkal diri mati daging Baik ibu kita ini kan Menurut pemandangan kita sendiri Kan kita paling benar Menurut kacamata kita sendiri Kita ini paling hebat Paling suci Paling oke Paling berkenan Dan lain sebagainya lah Itu menurut pemandangan kita Tapi menurut pemandangan Tuhan Kan beda Nah kita ini mau hidup Menurut cara pandangnya Tuhan Kalau kita memandang diri kita Sesuai dengan kacamatanya Tuhan Banyak hal yang harus kita ubah Banyak hal yang harus kita perbaikin Banyak hal yang harus kita tanggalkan Kita semakin hari Harus semakin pikul salib Sangkal diri mati daging Supaya semakin didapatin Berkenan di hadapan Tuhan Tapi kalau kita ini melihat Selalu pakai kacamata diri kita sendiri Kita melihat orang lain itu salah terus Terus kalau ada melihat orang lain salah Kita pingin cepat komentar Kalau bisa komentarnya pedes dan menyakitkan Apalagi kalau ada ambah Tuhan yang Tanda kutip bikin kesalahan Wah dicacimaki Seluruh Jakarta Raya Dan kata-katanya pedes dan menyakitkan Padahal yang mencacimaki Belum tentu dia hidupnya kudus Belum tentu hidupnya dia gak pernah bikin kesalahan Kita semua kan pernah bikin kesalahan Siapa yang gak pernah bikin kesalahan Saya seringkali bikin kesalahan Kadang melakukan hal bodoh yang gak berkenan di hadapan Tuhan Tapi saya cepat bertobat dan balik sama Tuhan Tujuannya kita belajar firman Firman ini Yang mengkoreksi kita Firman ini yang mengkoreksi kita Membuat kita semakin berjalan dalam ketepatan ilahi Kita belajar firman Kita koreksi yang di dalam kita Bukan untuk mengkoreksi orang lain Bahkan bisa mengata-ngatain orang lain Kata-kata yang menyakitkan Saya itu pernah dikata-katain menyakitkan sekali Karena Gak tahu penyebabnya apa Mungkin Tersaingin atau apa Saya juga gak ngerti Tapi saya diam saja Saya serahkan pembalasan kepada Haknya Tuhan Penghakiman itu haknya Tuhan Bukan hak saya untuk menghakimin seseorang Dia benar Dia baik Dia ini dan lain sebagainya Saya gak punya hak untuk menghakimin seseorang Bagian saya Melakukan kebenaran Saya pernah di fitnah luar biasa Saya justru malah minta maaf Sorry kalau saya belum sempurna Seperti yang kamu harapkan Mungkin kamu melihat pendeta harus Seperti Yesus Kristus Tuhan Tapi engkau melihatku Belum sempurna Jadi engkau Gak suka dan lain sebagainya Saya minta maaf Dan ujungnya Tuhan bela saya Berkali-kali Berkali-kali Dan kita mau belajar Kita memiliki respon hati yang benar di hadapan Tuhan Jangan gampang terpancing dengan perkataan buruk orang lain Dan kebanyakan orang kan sukanya nilai yang jelek Jarang yang membangkitkan Meneguhkan Menghibur Itu jarang Tapi kebanyakan orang ngomong yang jelek terus Kekurangannya terus Apalagi kalau pasangan hidupmu Sukanya melihat kekuranganmu Kamu perlu banyak berubah Dan yang suka ngomong kekuranganmu Juga harus bertobat Lihat kekurangan kita masing-masing Dan kita pelajarin semua hal yang tidak berkenan Yang harus kita tanggalkan Kita mau belajar menjadi orang yang diubahkan Tuhan Yesus Dituduh Daniel dituduh Esra dan orang-orang Yaudah dituduh Yusuf pun mengalami tuduhan-tuduhan yang mengerikan Dan apa yang terjadi Apa yang mereka lakukan Kita pelajarin Sikap hidup mereka Respon mereka Diam dan menantikan Tuhan Waktu kita diam sebenarnya Kita memberi waktu sama Tuhan Untuk membela kita Mengizinkan Tuhan Melakukan Perkaranya Menjadi Pengacar atas hidup kita Yang membela hidup kita Jangan membela diri Ada orang-orang yang ketika disakitin Menyerang balik dengan kata-kata kasar Hari ini mulai belajar diam Mengendalikan diri dengan baik Menguasain diri dengan baik Menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan Dan Tuhan sendiri yang akan bertindak Dengan caranya yang ajaib Jangan suka menuduh Apalagi ngomentarin hidup orang Tidak ada gunanya Apalagi kita ngomentarin hidup orang Lebih baik kan kita komentarin diri kita sendiri Lihat kedalaman batin kita Jauh lebih baik Ini ada orang-orang yang suka Ngelihat kelemahan pasangan hidupmu Bertobat kamu Atau melihat kelemahan gembalamu Ngelihat kelemahan orang lain Mulai bertobat Lihat sendiri kekuranganmu Dan kau bertobat Balik sama Tuhan Minta dipulihkan Tuhan Dan Tuhan akan lakukan suatu ilahi Yang dasyat dalam hidupmu Tuhan akan bekerja dengan caranya yang ilahi Memberkati hidupmu Bahkan memulihkan hidupmu Tapi kalau kau sering ngoreksi kekurangan orang lain Tanpa kamu mau koreksi dirimu sendiri Kamu akan menjadi orang yang keras kepala Sombong, belaku, maumu sendiri Bertindak saya enak perutmu sendiri Hari ini belajar lah Belajar, lihat sampai kedalaman batin Oh saya ini punya kekurangan Mulut saya ini masih jahat Kata-kata saya ini seringkali nyakitin orang Kata-kata saya ini sering melukain pasangan saya Berubah gitu loh Jangan sudah tahu begitu tetap dilakukan terus Dilakukan terus Kamu ngomong Lima menit sudah lupa dengan apa yang kamu katakan Tapi orang yang mendengarnya bisa terluka seumur hidupnya Mulai hari ini pakai perkataan kita ini Perkataan yang baik yang memberkati orang Jangan suka nuduh kelemahan orang lain Kalau kamu suka nuduh Kamu bersaksi dusta Gossip Gossipin kelemahan orang Lebih baik kita diem Lebih banyak doa Pakai mulutmu nyembah Tuhan Pakai mulutmu pakai penyembahan Lebih baik nyanyi lagu puji-pujian pengagungan Pakai mulutmu untuk bahasa roh Itu jauh lebih powerful Jauh lebih membangkitkan manusia rohmu Daripada ngomongin kekurangan ngejelekan orang lain Apalagi sampai Merasa dirinya paling benar Golongannya paling benar Pendetanya paling benar Yang lain salah semua Kamu tuh punya Cara pikir yang terlalu Dangkal Belum kenal Tuhan Kamu kenal Tuhan di luaran Hari ini mulai belajar kenalin Tuhan Karena orang yang kenal Tuhan Ngerti kebenaran firman Itu semakin hati-hati dengan perkataannya Semakin berhati-hati dengan penilaiannya Semakin berhati-hati dengan komentarnya Dia nama komentar sembarangan Dia menyerahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan Apa yang diperbuat dan dilakukan Dia ingin lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan Bukankah kita ingin menyenangkan hati Tuhan Dengan pujian keluar dari mulut kita Dengan pengagungan yang keluar dari mulut kita Bukankah mulut kita harus memperkatakan hal yang baik Hal yang indah Hal yang sedap didengar Bukan memperkatakan buruk Tentang siapapun juga Hari ini lebih banyak ngomong tentang janji Tuhan Hari ini mulut kita lebih banyak ngomong tentang firman Tuhan Daripada ngomong kejelekan dan kekurangan orang Amin Itu jauh lebih powerful Telingamu juga lebih banyak mendengarkan Kotbah Pengajaran yang sehat Baik ibu kalau ada pendeta ya Dengerin baik-baik Kalau di media sosial atau di gereja atau dimanapun Nggak dengar pendeta menjelekkan gereja lain Atau pendeta lain Nggak usah dengerin Itu pendeta hatinya penuh kebencian Buat apa yang dengerin pendeta yang ngomong kejelekan orang lain Hatinya saja sudah penuh kebencian Makanya dia berani menjelekin orang lain Baik ibu kita jadi orang Kristen bukan untuk menghakimin orang Sekalipun orang itu punya kesalahan Kita nggak punya hak untuk menghakimi Kalau sampai orang menjelekin Nyesatin pendeta lain Nggak usah dengerin Dengerin pengajarannya mengubahkan karaktermu Semakin menjadi serupa dengan Kristus Buat apa yang dengerin pengajaran penuh kebencian Nggak ada gunanya sama sekali Yesus mengajarkan tentang kasih Mengajarkan tentang hidup Yang diubahkan menjadi serupa segambar Dengan Allah Makanya kita harus denger firman Dan kita harus berubah menjadi serupa segambar dengan Allah Jangan denger perkataan siapapun yang ngomong jelek Ngomong negatif Itu seperti sampah Bahkan menjadi seperti racun Nanti kamu dengerin terus lama-lama kamu keracunan Kamu keracunan akhirnya apa? Alergi, pahit, penyakitan manusia rohmu Hari ini mau belajar denger pengajaran firman Tuhan Pengajaran tentang kebenaran Pengajaran tentang kesucian Yang ngajarin hidupmu semakin berkenan di hadapan Tuhan Amin Banyak amba Tuhan yang ngajarnya bagus Ngajarnya sehat Membuat manusia rohani kita bertumbuh ke arah Yesus Kristus Tuhan Dan semakin kita mau nyenengin hati Tuhan Kita ini pengen nyenengin hati Tuhan dalam segala hal Kita kenal firman, kita pengen nyenengin hati Tuhan Sisa hidup yang Tuhan percayakan Kita mau pakai untuk nyenengin hati Tuhan Itu mempermuliakan nama saja Bukan yang lain Kita mau sembah dia Lewat kelakuan sikap hidup Dan karakter kita Kita mau senengin Tuhan Amin Sekarang tutup matamu, tutup alkitab Kita berdoa Bapak terima kasih buat firmanmu Kami yang teraikan firman ini dengan darah anak dombalo Firman ini nempel dalam hati kami Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan Firman ini jadi kehidupan Tuhan ajarin lidah bibir kami Memperkatakan kebenaran Bukan perkataan busuk Perkataan menyakitin Perkataan menuduh Perkataan fitnah Perkataan kotor Berkati mulut kami jadi berkat bagi banyak orang Terima kasih ya Tuhan Amu berdoa untuk setiap orang rajin mendengar firman Yang memusampaikan Tuhan berkati Tuhan berkati Tuhan berkati Tuhan berkati Amu berdoa untuk orang yang sakit Dan mengalami kelemahan itu Boleh bilur Yesus Oleh darah Yesus Jadilah kau tahir Jadilah kau sehat Jadilah kau pulih Jadilah kau sembuh Dalam nama Yesus Aku berdoa dan mengucap syukur Terima kasih ya Tuhan Semua yang itu hormat kemuliaan Bagi Raja kami yang memulia Dalam nama Yesus Haleluya Amin And God bless you Terima kasih Siang hari ini Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kau baik Kau baik Lihat sampai kedalaman hati kami Koreksi dengan firman mu Bahwa kami menjadi serupa segambar dengan kau Kami hanya ingin menyenangkan hatimu Bukan yang lain Dapatin hati kami menyenangkan hati Siang hari ini Siang hari ini Roh kudus kami memberi hati kami untuk engkau untuk diubah Dijamah Dilawat Tuhan Tidak ada yang lain Tidak ada yang lain yang lebih mulia selain kau Tidak ada yang lain Buat hati kami nempel dengan kau Pikiran dan perasaan kami Kami menyatu dengan kau Sehingga kami ngerti apa yang kau mau dalam hidup kami Dalam nama Yesus Haleluya Amin Terima kasih Siang hari ini Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Di dalam hadiratmu Kami diupakan mengenal engkau Di dalam hadiratmu Kami mencintaimu Mencintaimu Roh kudus Roh kudus Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Hadiratmu Sebab kami Mencintaimu Tuhan 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 . . . . . . selamat menikmati berlama-lama dalam hadiratmu menikmati kuasamu Tuhan Tuhan terima kasih Tuhan biar roh hikmat wayu turun di antara kami menyingkapkan pribadimu yang ajaib sehingga kami mengerti kehendakmu berjalan dalam pusat hatimu Oh Tuhan siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali kami adalah orang yang mencintaimu dan mengasihimu Haleluya 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 terima kasih yang menerasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah hanya untuk Raja yang mulia Haleluya Aamiin silahkan duduk dalam hadirat Tuhan terima kasih Tuhan bagimu segala hormat pujian perangkat terima kasih Tuhan buka matanya sebentar siapa yang pingin datang ibadah pingin ngalami Tuhan pingin ketemu Tuhan Habimu meski di silent dulu kita meski respect dan hormat akan hadirat Tuhan Amin dari kerinduan Bapak Ibu rasa haus dan lapar mau pingin ketemu Tuhan bukan hanya nah sekedar datang ibadah tapi kau pingin ketemu Tuhan Tuhan akan manifestasikan kuasanya Amin tutup matamu aku berdoa ada urapan Tuhan sedang turun dalam ruangan ini jamah setiap orang yang haus dan lapar akan Tuhan angkat tanganmu dua-dua saya hanya ingin menerima kasih Tuhan saya ingin menerima kasih Tuhan terima kasih Tuhan saya ingin menerima kasih Tuhan aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini biar engkau sendiri yang jamah Tuhan siang hari ini aku berdoa ada orang raus dan lapar akan Tuhan sedang dilawat Tuhan dalam nama Yesus Kristus aku lepaskan urapan itu turun dalam nama Yesus Kristus di ruangan sebelah aku berdoa ada penguaran apaan turun tutup matamu ada kuasa Allah sedang mengalir dalam ruangan sebelah dalam nama Yesus Kristus aku berdoa ada gelombang yang kuat mengalir dalam ruangan ini gelombang itu turun mengalir menjama setiap orang yang ada dalam ruangan ini aku berdoa sekarang juga urapan itu turun in Jesus name terus pengurapan itu semakin kuat jamah dan urapi bahwa mereka mengalami pengalaman-pengalaman pribadimu dengan ajaib dan dasing nikmatin Tuhan nikmatin Tuhan fokus sama Tuhan alami Tuhan siang hari ini alami Tuhan alami Tuhan alami Tuhan ada beberapa orang sedang dijama aku berdoa ada seseorang yang sedang dipenuhi dengan urapan mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki ada sesuatu yang bergerak semakin kuat aku berdoa pengurapan itu semakin meluap penuhi mereka dalam ruangan ini dengan hadiratmu ada orang-orang yang sudah lama gak ikut Tuhan sudah jauh dengan Tuhan hari ini sedang Tuhan sedang menjamahmu sembah dia mulai sembah dia semakin kuat makiru butuh seperti gelombang mengalir dalam ruangan ini memenuhi orang-orang yang haus dan lapar akan hadiratmu oh makhara vasyanta makhana mate ke nemisi ke �h demi kerebede baby ke nemisi pemlahan Ini bagianmu Tuhan Kau sedang menjama umatmu Buat sesuatu yang spesial Pagi hari ini I just want to praise you Leave my hand I love you You are everything to me And I exalt your holy name 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 Kami hormat engkau Kami hargai engkau Engkau yang layak dipuji Dan disanjung Di pengurapanmu Roh hikmat wahyu dan pengertian Tetap tinggal diantara kami Dalam nama Yesus Haleluya Amin Silahkan duduk kembali Breathe upon me Come breathe upon me Breath of God Mati dan penuh Breathe upon me Spirit of the Lord As I leave my hand In surrender To your name Most high I am yielding To your spirit Walking in your love Jesus I adore Jesus I adore Ada anak kecil bisa di kamar sebelah Tohan sebelah Jesus I adore Your holy name Breathe upon me Breath of God Breathe upon me Spirit of the Lord As I leave my hand In surrender To your name Most high I am yielding To your spirit Walking in your love Jesus I adore 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 Your holy name I adore Jesus I adore Jesus I adore Jesus I adore Jesus I adore Terima kasih.